Intro Kepala Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN Hinsa Siburian Dicecar soal pusat dana nasional atau PDN diserang Hal itu terjadi saat rapat dengar pendapat bersama Kemenko Winfo di gedung DPR Republik Indonesia Kamis 27 Juni Salah satu yang mencecar Hinsa adalah anggota Komisi 1 DPR Sukamta Ia pun mempertanyakan BSSN yang baru bergerak setelah PDN diretas Menanggapi hal itu tersebut Hinsa sempat gelagapan dalam menjawabnya Bahkan Hinsa sempat menghala nafas selesai dicecar dalam rapat tersebut Dan berikut berita selengkapnya Apakah BSSN sejak awal dilibatkan atau tidak dilibatkan di dalam urusan PDN-S dan PDN ini Pak? dilibatkan secara katakanlah bagaimana rancangannya karena ini kan mungkin kami juga mungkin bisa dijawab sama Kemenko nanti secara fisik dan desain ininya memang waktu itu awal-awal kita tidak dilibatkan tapi setelah itu kita koordinasi karena kita tiap hari monitor juga ya baru kita koordinasi terus untuk bagaimana situasinya dilibatkannya kapan dan dalam kapasitas apa Pak? karena kita harus memonitor trafik yang ada jadi sebagai monitoring saja atau terlibat di dalam proses pengelolaan keamanannya Pak? jadi kembali ke undang-undang tadi ya peraturan tadi Pak memang kita karena mereka penyelenggaran itu tanggung jawab mereka kita membuat standar untuk mereka ikuti dan kita melaksanakan monitoring dari ragunan terhadap sistem yang ada di situ sejauh itu Pak jadi tugasnya PSSN hanya monitoring seperti patroli saja? ya bisa seperti itu tapi karena ini memang pusat data sementara ini yang menentukan ini waktu itu sebenarnya dari Gemimpo Pak Pak menurut SOP-nya sorry Ibu menurut SOP-nya PSSN apakah memang begitu keterlibatan PSSN di dalam PDNS dan PDN untuk proyek sesetra tegis ini dalam urusan digital dan data Pak? apakah memang sebatas monitoring itu? tidak Pak ada aturannya sebenarnya keterlibatan kami jadi keamanan itu adalah dibangun by design artinya sejak dari awal kita sudah harus dilibatkan izin PSSN dilibatkan desainnya enggak Pak? PSSN dilibatkan dalam desainnya enggak? untuk pengamanannya Pak? kami tidak dilibatkan karena ini kan pusat data yang sudah ada Pak yang disewa jadi ketika membangunnya itu tentu kita yakin karena ini adalah anak perusahaannya Telkom dan ketika membangunnya karena ini pusat data sementara ya karena ini sementara kalau untuk yang pusat data nasional yang bukan sementara dilibatkan? karena masih dalam proses pembangunan dan kami sedang mempelajari juga kita sudah dapat ininya oke saya dilibatkan dengan Bapak dapat itu beda loh Pak Bapak dilibatkan atau Bapak dapat dari pihak kedua ke pihak ketiga Pak? yang mana ini Pak? jadi kalau secara fisik pembangunannya itu kan nanti mungkin Pak itu kan membangun sama Prancis kalau tidak salah tapi perlu kita dapatkan desain engineeringnya bagaimana ininya sehingga nanti kami dari BSSN bisa melihat dan istilahnya ini pintu-pintu ini berapa orang yang kalau memang kita libat taruh nanti disana untuk menjaganya inilah profil Fanny Oktaviana yang viral ke Ciduk sedang bersama suami orang sebelumnya ex-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung ini sempat viral lantaran digerbek berbuat mesum dengan dosennya sendiri kemudian atas perbuatannya yang dulu Fanny Oktaviana dikeluarkan dari kampusnya usai dikeluarkan dari kampusnya Fanny Oktaviana ke Ciduk lagi berduaan dengan pria yang berstatus suami orang keduanya dipergoki wanita yang diduga adalah istri sah sedang bersama di dalam sebuah mobil ada pun video viral penggerbekan Fanny bersama seorang pria itu ramai usai diunggah akun Instagram at Mood Jakarta pada Jumat 28 Juni dalam video itu istri sah mendapati suaminya dan Fanny Oktaviana berdua di dalam mobil keduanya duduk bersebelahan di depan kemudi melihat keduanya sedang bersama istri sah yang mengaku memiliki banyak bukti perselingkuhan Fanny bersama suaminya itu pun dibuat morga pria yang terpergok bersama Fanny pun tampak tak berkutik dan hanya bisa terdiam Fanny yang terlihat panik dan berkutik pun mengaku bahwa ia dan pria tersebut baru saja bertemu namun Fanny dan pria yang bersamanya kian tak berkutik usai wanita tersebut mengaku memiliki bukti perselingkuhan keduanya sebelumnya Fanny Oktaviana juga sempat menuai sorotan usai terpergok mesum dengan dosennya di rumah sang dosen Surhadiansyah di Bandar Lampung pada Oktober 2023 lalu saat itu Fanny Oktaviana Syari adalah mahasiswi semester 7 program studi manajemen pendidikan Islam Uwin Radian Intan Lampung sementara sang dosen adalah dosen pendidikan guru madrasah Fakultas Tarbiah dan keguruan Uwin Radian Intan Lampung yang berstatus kontrak atas perbuatan tersebut sang dosen dan Fanny diberhentikan dari kampus wah hebat benar ya dari mana dari Natar dari Natar ngapain Fanny obara iya kah udah ayo Mbak Fanny kita turun kita ke rumah disitu ya rumahnya ayo sini ayo ayo Mbak Fanny ini Mbak Fanny yang sirawak ditekan ya iya dong jangan astagfirahal azim dong mau dijelasin disini atau di depan keluarga ayo ayo dong ayo jelasin dimana dimana mau jelasinnya dimana dirumah kita bang apa dirumah dia bang hah ya jangan gak yaudah yaudah dong turun masih doyan suami orang ya Mbak ya oh ya oh masa Mbak mau saya still bukti-buktinya jelasin jelasin oh jelasin bang ke istri kamu sekarang masih istri sih memang coba jelasin jelasin bang contik banget mau Mbak Fanny ini bisa dapetin yang lebih baik kalau padahal kenapa sih kau doyan banget sama suami orang Mbak Fanny bos distro antimahal ternyata menyuruh wanita diduga istrinya membeli semen untuk mengecor casat karyawan koperasi di Palembang Sumatera Selatan selain itu ada peran seorang wanita lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini saat diperiksa pelaku bernama Anton mengaku tak tahu mengenai bercak darah yang ada di dalam merukunya diakuinya Anton menyuruh wanita diduga istrinya membeli semen untuk mengecor casat korban hal itu dikatakan Anton pada Jumat 28 Juni Anton sendiri ditangkap saat kabur ke Padang setelahin ke Padang tim juga berangkat keempat lawang Kandit 2 Jatan Raspolda Sumatera Selatan AKP Novel Siswandi menyebut polisi berhasil mengembangkan barang bukti berupa motor korban kepolisian juga mengembangkan seorang karyawati berinisial PT untuk dimintai keterangan PT disebut mengawasi situasi di depan TKP saat korban dieksekusi saat kejadian tak ada orang lain yang diperbolehkan untuk masuk kapal resta Bespalembang Kompespol Haryo Sugihartono menyebut pembunuhan ini dipicu utang senilai 10 juta rupiah namun saat ditagih oleh korban ternyata pelaku belum memiliki uang tersebut justru pelaku ingin meminjam uang kembali kepada korban namun ditolak lantaran kesal Anton dan dua lainnya akhirnya membunuh korban DPP Partai Demokrat memecat ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jumber Trisandi Apriana pemecatan menantu Bupati Jumber Hendi Siswanto itu tertuang dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang ditanda tangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono pada 28 Juni di surat keputusan itu AHI mengangkat Mahathir Muhammad sebagai pelaksana tugas ketua DPC Partai Demokrat Jumber untuk menggantikan Trisandi Sabtu 29 Juni Trisandi memberikan konfirmasi yang mengatakan hal itu dilakukan karena saat menjabat menjadi ketua DPC Partai Demokrat Jumber ia tidak mampu mendapatkan satupun kursi di DPRT Jumber pada pemilihan umum 2024 Trisandi yang kini masih menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Jumber Kabupaten Jumber ini mengucapkan terima kasih kepada ketua umum Partai Demokrat beserta jajaran pengurus yang sempat memberikan amanah memenangkan pemilu 2024 Trisandi mengaku menghormati keputusan DPP Partai Demokrat selanjutnya Trisandi berjanji tetap akan menjadi anggota Partai Demokrat tanggal 29 kemarin kita mendapatkan surat peperhatian untuk sebagai ketua DPC Partai Demokrat tanggal 28 Juni 2024 dan sebelum itu kami sudah memberikan surat pengunduran diri pada tanggal 25 Juni 2024 karena kami merasa kami tidak berhasil saya sebagai ketua wajib bertanggung jawab dan harus memiliki konsekuensi bahwa siap diberi sanksi apapun ketika gagal atau tidak berhasil menjalankan tugas sebagai ketua pada pemilu legislatif 2024 yakni tidak berhasil sama sekali mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Jember yang kursinya 0 di pemilu legislatif 2024 ini saya mengucapkan terima kasih kepada ketua umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono Sekretaris Sekret Bantung Urimki Harsya dan seluruh jajaran DPP yang sudah mempercayakan kami untuk bisa membawa Partai Demokrat pada waktu pemilu 2024 namun kami mohon maaf belum bisa bekerja secara maksimal dan juga permintaan maaf kami kepada seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur dimana kami juga masih belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk Partai Demokrat di Kabupaten Jember seluruh jajaran DPC kami juga terima kasih dan ini permohonan maaf kami karena selama kepengurusan kami mungkin ada salah mungkin ada kekurangan yang kurang berkenan di teman-teman kader ribuan masyarakat memenuhi lapangan kantor Pemkap si Kediri untuk menyaksikan launching maskot sinara dan jingle pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri pada Pilkada Surantak tahun 2024 Sabtu 28 Juni malam kegiatan ini juga menghadirkan penyanyi Gilga Sahid diberiakan CB Band serta Pesta Kebang Api di Langit Kediri pada kesempatan itu juga diperkenalkan tagline Pilkada Jujur Kediri Makmur Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Kose menjelaskan pemilu bukan hanya gawe KPU dan bawah selu Kabupaten Kediri tetapi pemilu merupakan gawe atau pekerjaan bersama Nanang Kose menyebutkan jika sampai masyarakat golput atau tak menggunakan hak pilihnya sama dengan menyerahkan masa depan Kediri dan Jawa Timur kepada orang lain sementara pemilihan maskot dan jingle ditentukan setelah sayembara dan dilakukan diskusi yang melibatkan akademisi budayawan serta perupa selain itu juga dibentuk tim juri untuk memutuskan sinara atau sinara singa sebagai maskot yang dipilih pertimbangan pemilihan sinara karena salah satu legenda menjadi kendaraan Raja Jayabaya dan kita juga dan juga wilkana kabupatai Kediri tahun 2021 selamat menikmati pasukan Israel pasukan Israel di Poros Rafa Timur dihantap roket 107 dan mortir kali berbesar oleh Brigade Martir Al-Kaqsyah Brigade Al-Aqsyah melesatkan roket mereka dengan bantuan peralatan super sederhana militan serang ini hanya menumpuk beberapa bata untuk menyadarkan roket meski demikian lesatan roket ini tepat mengenai sasaran hingga deru roket menggema di waktu yang sama Brigade Al-Mujahidin juga merilis rekaman para pejuangnya yang menembakkan rentetan roket ke pusat Komando Divisi Gaza Militer Israel di Reim pada Sabtu 29 Juni perlawanan Palestina terus melakukan penyergapan mematikan yang menargetkan pasukan pendudukan di ganggang lingkungan Al-Sujaiya di mana pertempuran besar sedang terjadi Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!